Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Iroh Wismawati di channel Rusli Family Art Di video kali ini aku akan berbagi informasi Aku akan berbagi dengan kalian semua Sebagai seorang ibu yang punya bayi dan punya balita Anak aku itu 4 Yang pertama umur 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun dan 10 bulan Dan semoga apa yang aku sampaikan nanti bermanfaat Dan untuk info yang kali ini Aku akan bagikan kepada kalian semua Bagaimana cara mengatasi bayi yang rewel karena tumbuh gigi Nah yang kemarin-kemarin itu Aku sudah bagikan kepada kalian semua 10 tanda bayi akan tumbuh gigi Versi aku, versi ibu beranak 4 Yang memang aku alami Nah kali ini aku akan berbagi kepada kalian semua Bagaimana cara mengatasi bayi yang rewel Karena tumbuh gigi dan semoga ini nanti juga bisa bermanfaat Berbuat kalian semua Jangan lupa saksikan video aku ini sampai dengan selesai Jangan kalian skip ya Sebagai ibu pasti Jika bayi rewel kita maka akan panik Kita akan bingung Karena bayi rewel itu kan Berarti dia mempunyai keluhan Ada yang dia rasakan tidak nyaman di dalam dirinya Tapi karena dia tidak bisa ngomong Tidak bisa menyampaikan Maka dia hanya bisa meringin atau nangis Tidak bisa tidur atau apa Nah ibu-ibu bisa mensiasati Saat bayi tumbuh gigi Tumbuh gigi itu pertama Makannya Makannya ibu-ibu harus dengan telaten Jadi biasanya yang misalnya Porsi makan besarnya 3 kali sehari Snacknya 3 kali Nah sekarang ibu ubah Tadinya 1 mangkok untuk makan pagi Maka ibu-ibu kurangi porsinya Karena saat tumbuh gigi itu Makan bayi itu akan males Dia akan makan dengan sedikit Maka ibu kurangi porsinya Tapi jamnya ibu tambah Misalnya pagi jam 7 Bayi kita makan Maka jam berapa nanti Setiap 2 jam kita ulangi lagi Masuk sedikit Jadi porsi kecil Tapi sering jadi Asupan gizi bayi Tetap bisa masuk ke dalam tubuhnya Walaupun Dengan ketelatenan ibu tadi Mungkin ibu agak sedikit repot ya Karena kita akan lebih rajin menyuapi Nah Dengan posisi perutnya yang kenyang Badannya yang gizinya terpenuhi Karena tidak kita biarkan saja Ah males makan Udah deh gak makan Aku kasih asli aja Nah jangan seperti itu Maka kita memang harus dengan telaten Memberikan makan kepada si bayi Dengan perutnya yang kenyang Maka bayi akan tidak terlalu rewel Nah untuk bayi Yang kedua Untuk bayi yang sering menggigit Kan bayi itu kalau tumbuh gigi Memang sering menggigit pada saat kita Dia akan menggigit Maka bisa kita belikan Cemilan atau pada saat snack Di luar makan besar Makan besar itu bubur ya Bubur makan besar Nah kalau snack itu misalnya kita belikan roti Roti bayi Atau bisa belikan milna roti itu Atau roti apa yang bisa kita Banyak ya sekarang Online-online yang menjual Snack-snack untuk bayi Yang tidak mengandung bulgar Nah bisa ibu belikan makanan-makanan Jadi bayi itu menggigit makanan Maka karena proses ini sih Tidak lama proses yang bayi menggigit ini Hanya sampai saat dia tumbuh gigi ini saja Atau bisa ibu belikan Titer Titer itu sebelumnya Ibu masukkan dulu ke dalam freezer Nah ke dalam freezer Agar dingin Jadi saat digigit bayi Itu peradangan atau kemerahannya itu Rasa sakit di daerah giginya yang tumbuh itu Akan berkurang Nah dengan begitu Bayi tidak lewel Dia akan mainkan titer itu Atau dia akan makan Roti-roti snack yang kita berikan tadi Nah Tadi kan aku sudah porsi makannya Yang bayi lewel Karena mungkin rasa sakit pada ini Tadi kita kasihkan titer yang dingin itu Akan mengurangi rasa sakitnya Dan untuk bayi yang sering bangun malam Maka Ibu memang harus telaten Bisa kita gendong Bisa kita apakan Atau kita bersih Tetapi Jika bayi perunya kenyang Atau ibunya telaten Pada saat siangnya Memberikan makan Maka Untuk bangun malam itu memang Bisa saja agak berkurang Atau saat dia bangun malam Bisa Ibu berikan asih Atau ibu gendong Jadi Saat bangun malam Dia tidak lama Dan akan langsung tidur lagi Dan tidak juga rewel pada saat malam hari Kalau bayi kita rewel malam hari Tidak bisa tidur Maka kita juga akan tidak bisa tidur Pada saat pagi hari Kita sebagai ibu yang Mempunyai kesibukan lain Yang seperti aku Maka kakaknya Yang tiga orang harus sekolah Maka akan sangat kerepotan Maka kita bisa saja Kalau aku itu kan kurang tidur Bisa anemi Aku akan lemas Atau mata berkunang-kunang Tensi aku akan turun Maka Memang aku siasati Bagaimana siangnya Bayiku kenyang Bayiku tidurnya Cukup Maka Saat malam hari Walaupun bangun Tapi tidak akan lama Aku langsung akan berikan asih Atau kadangan Bayi maghrib itu Belum makan malam Atau belum kita berikan snack malam Dia sudah ketiduran Maka Usahakan Diatur memang Bagaimana Tidur bayi itu Nah Untuk bayi yang Yang keempat ini Untuk bayi yang Kadang Niler ya ibu-ibu ya Jadi menyebabkan bajunya basah Bisa ibu belikan Apa itu namanya Lap yang kayak Apa Kayak celemek Kayak kita buat Masak itu Agar Tidak netes ke baju Karena Daerah baju yang lembab itu Bisa juga menyebabkan Gatal-gatal Di daerah Ini Di daerah Leher bayi Karena Kalau tidak Kita ganti Tapi Kalau kita bolak-bolak ganti juga kan Tidak mungkin Nah jadi bisa kita ganti Berikan Celemek bayi itu Jadi Langsung bisa kita lap Nah Ibu-ibu sekalian Itulah tadi Sedikit tips dari aku Bagaimana sih Mengatasi bayi yang rewel Saat Tumbuh gigi Semoga bermanfaat ya Ibu-ibu ya Oh ya Saat misalnya Ada tambahan sedikit ya Saat bayi kita menggigit Saat ngasih Jangan kita menjerit Ibu-ibu Jangan kita Langsung tarik Karena Kalau kita tarik Maka Bayi akan semakin menggigit Tapi Kita tekankan saja Daerah hidungnya Ke daerah payudara kita Maka Mulutnya akan Langsung membuka Dan Dia tidak menggigit lagi Karena langsung Kalau kita tarik Giginya akan semakin menggigit Dan akan menyebabkan Puting payudara kita Akan lecet atau luka Nah Ibu-ibu kesal kalian Terima kasih telah Menyaksikan video aku Sampai dengan selesai Dan jika Kalian Para ibu-ibu Yang masih mempunyai Tips-tips dan trik-trik Bagaimana sih Mengatasi bayi yang rewel Pada saat tumbuh gigi Silahkan kalian komen Di bawah ini ya Biar kita bisa berbagi Bagaimana sih Mengatasi bayi yang rewel Karena tumbuh gigi Karena Setiap ibu kan Mempunyai Teknik Mempunyai trik tersendiri Untuk mengatasi bayinya Karena beda bayi kan Berbeda-beda Aku empat anak saja Berbeda Nah ibu-ibu sekalian Sampai jumpa Di video aku Yang selanjutnya Terima kasih telah Menyaksikan video aku Sampai dengan selesai Dan Tunggu video aku Yang selanjutnya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton